Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya seputar belitar dan sekitarnya, serta belitar nasional. Bersama saya Monica Viola, inilah ABTV News selengkapnya. Seorang guru sekolah dasar negeri di Kota Kediri diduga mencabuli delapan siswinya. Kini pelaku telah dinonaktifkan dan tengah menjalani pemeriksaan di Inspektorat Pemerintah Kota Kediri. Kasus pencabulan terhadap anak kembali terjadi di Kota Kediri. Kali ini menimpa delapan siswi sekolah dasar negeri. Pelakunya tak lain adalah guru kelas yang telah berusia 57 tahun. Kasus pencabulan ini terungkap setelah orang tua murid mengandu ke dinas pendidikan. Dari laporan itu dinas pendidikan pun langsung melakukan pemanggilan dan penyelidikan awal. Hasilnya, diketahui aksi bejat pelaku itu telah dilakukan sejak Mei lalu. Kini pelaku telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai guru. Proses penyelidikan pun tengah dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Kediri untuk menjatuhi hukuman terhadap pelaku. Sekarang pelakunya sudah saya tarik ke dinas. Jadi mulai tanggal 1 Juli sudah non-job dengan katanya sudah tidak ngajar tapi disertakan setap di dinas pendidikan. Mulai tanggal 1 Juli. Dan kemarin sudah ditelanjutkan oleh Inspektorat BKD. Sanksi apa yang akan diterima kewaranannya sekarang ada di Inspektorat. Sedangkan saya lakukan sesuai kewenangan saya. Selalu kepada dinas dari guru fungsional, selanjutnya saya setapkan. Kalau berdasarkan rangkuan pelaku sampai sejauh kemana, berapa korbannya? Ada delapan siswa. Untuk menjaga hal serupa terjadi, dinas pendidikan kini telah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengawasi proses belajar-mengajar di sekolah. Pihak sekolah juga diminta melarang guru memanggil siswa seorang diri di ruangan kelas yang tertutup. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan. Dari Kediri, Masyari Almer,